Syukur Alhamdulillah, saya mendapat sekali lagi kesempatan untuk kembali menggapai angkasa usai dari Gunung Sumbing awal bulan Agustus lalu. Kali ini, tujuan saya tak jauh dari kota Solo yang merupakan tempat tinggal saya. Namanya pun mungkin masih asing. Namun, hal itu bukan menjadi masalah. Pendakian tak harus dilakukan di gunung-gunung yang sudah dikenal banyak orang. Mereka yang namanya masih jarang terdengar, nyatanya memiliki panorama yang begitu indah sehingga sangat layak untuk dijelajah. Hari Rabu ke-2, bulan September 2020. Pagi itu sekitar pukul setengah 6 pagi, saya memulai perjalanan dari kota Solo tercinta. Langit memang sudah terang saat saya memulai perjalanan. Kali ini, saya memang tidak berencana untuk menyaksikan matahari terbit. Dan kemanakah tujuan saya kali ini? Silahkan subscribe dan tekan tombol lonceng terlebih dahulu agar kamu gak ketinggalan perjalanan saya menjelajah indahnya Indonesia. Oh iya, sebelum itu, kali ini saya tidak seorang diri. Saya menaki dengan seorang teman bernama Bagas yang merupakan adik kelas saya sewaktu SMA. Dia pun sudah menggeluti dunia pencinta alam sejak SMA hingga kuliah. Oleh karena itu, Bagas tak hanya menjadi teman perjalanan saya. Ia juga akan menjadi pemandu saya menuju tujuan kali ini, yakni puncak Jopo Larangan di pergunungan Lawu Selatan. Kami akhirnya sampai juga di area parkir. Tak lama kemudian, kami langsung mendaki. Jalur yang kami ambil sama dengan rute menuju puncak Bukit Mongkrang. Sebelumnya pada Februari 2020 lalu, saya sudah pernah membuat video perjalanan menuju puncak Bukit Mongkrang. Akan tetapi, saat itu saya baru sampai di Bukit Mongkrang yang merupakan puncak pertama. Nyatanya, masih ada puncak lain yang bisa dijelajah setelah Bukit Mongkrang. Jadi, jangan salah ya, pendaki belum sampai di puncak Bukit Mongkrang saat sampai di pelang bertuliskan Bukit Mongkrang. Dan inilah dia, puncak Bukit Mongkrang itu. Biasanya para pendaki Bukit Mongkrang hanya sampai di puncak ini saja. Untuk mencapai puncak Mongkrang, sampai Bukit Mongkrang ini masihlah setengah jalan. Sesampainya di puncak Candi 1, perjalanan dilanjutkan dengan turun ke arah kiri. Sepertinya ini jalannya ke Jopo Larangan. Ini lalu ruta ke Jopo Larangan. Baru pertama, Sido Ramping. Jadi itu Sido Ramping, katanya di puncaknya ada kayak batuan struktur Candi. Ternyata jalannya sudah jelas. Ada pelang-pelangnya juga. Tracknya masih terus turun. Perjalanan dilanjutkan dengan melalui sebuah lembah yang memisahkan Bukit Candi dan puncak Bukit Mongkrang. Nama lembah ini adalah sedelan, yang diambil dari kata sedel atau yang berarti pelanah. Hal itu karena lembah ini berbentuk dataran yang diapit oleh dua bukit. Sehingga sekilas bentuknya seperti pelanah kuda. Dan memang benar, kondisi jalan cenderung datar. Di beberapa titik, bahkan jalan menurun. Meski begitu, tidak ada tanaman yang bisa melindungi diri dari panasnya cahaya matahari. Saat itu, waktu menunjukkan sekitar pukul 9 pagi. Sehingga cahaya matahari pagi menjelang siang sudah mulai terasa. Meski saat itu angin berembus cukup kencang, sehingga tidak terlalu panas. Tetap saja cahaya matahari seperti ini dapat membakar kulit. Kami pun terus melaju, melewati lembah yang memisahkan Bukit Candi dengan puncak Bukit Mongkerang. Tak lama kemudian, kondisi jalan mulai sedikit menanjak. Hal itu menunjukkan bahwa kami sudah makin dekat dengan puncak Bukit Mongkerang. Lagi kami dari puncak itu, terus jalan lewat pinggiran sampai sini. Menjelang puncak menanjak pul. Dan seperti inilah rute menjelang puncak Bukit Mongkerang. Kondisi jalan makin menanjak dengan padang ilalang di kanan kirinya. Padang ilalang di sini pun lebih lebat dan luas daripada menjelang puncak Bukit Candi. Rasanya seperti berjalan di tengah sawah yang sedang siap panen. Wah, anginnya sedulur. Kenceng sekali. Bisa dilihat ilalangnya bergerak begitu liar, kena angin. Nah, nanti bisa terbang apa enggak. Dengan angin sekenceng ini. Aku saja berdiri agar awur-awur. Apalagi turunnya. Bisa terbang sampai Solo lagi nanti. Aku arek, wih. Bangun sampai puncak. Puncak sedikit lagi. Ambil nafas dulu. Wuh, sampai. Terima kasih. Terima kasih. Syukur Alhamdulillah untuk pertama kalinya saya sampai juga di titik tertinggi Bukit Mongkrang. Sebelumnya, saya mengira bahwa puncak Bukit Mongkrang adalah puncak Bukit Candi itu. Ternyata, puncak Mongkrang masih lebih tinggi lagi. Dan inilah pemandangan yang tersaji di puncak Bukit Mongkrang. Tampak Bukit Candi dan Gunung Lawu di sisi utara. Dan karena angin berembus cukup kencang, saya pun memutuskan untuk membuat timelapse saja. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Usai puas menikmati suasana di puncak Bukit Mongkrang, perjalanan kami masih belum berakhir. Seperti yang saya bilang di awal tadi, tujuan kami adalah puncak Jopo Larangan. Puncak itu menjulang tinggi di sebelah selatan Bukit Mongkrang, menjadikannya sebagai titik tertinggi dari pergunungan Lawu Selatan.